Di pantai panjang banyak cemara, pasirnya putih, tiada berbatu. Inilah obrolan budaya persembahan dari RRI Bengkulu. Inilah obrolan budaya persembahan dari RRI Bengkulu. Anaklah kunas di getah kunai, kunailah terbang menembangku. Walaupun beras arus di sungai, tertolak pasang hulu naik ke duk. Walaupun beras arus di sungai, tertolak pasang hulu naik ke lulu. Kayulah manis di garang-garang bawah berlayar dari Malangka. Kayulah manis di garang-garang bawah berlayar dari Malangka. Sungguhlah manis di air mirah, disimpan lama cukah menjadi cukah. Sungguhlah manis di air mirah, disimpan lama cukah menjadi cukah. Di santan nanas, di tengah ladang. Rupanya ekor, burung kenari. Di santan nanas, di tengah ladang. Rupanya ekor, burung kenari. Pusankah panas, sampai lah petang. Kiranya hujan hari di tengah hari. Bukanlah emas sayang, bukan suasa. Merah tembaga, jadi hiasan. Bukanlah emas sayang, bukan suasa. Merah tembaga, jadi hiasan. Habislah emas, hilang pusaka. Adat budaya digadai jangan. Habislah emas, hilang pusaka. Adat budaya jangan digadai jangan. Habislah emas, hilang pusaka. Adat budaya jangan digadai jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa RRNet. Kesempatan kali ini kita berada di Balai Adat Raja Penghulu. Tentu dalam acara obrolan budaya kita akan bahas tentang Balai Adat Raja Penghulu yang ada di Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kami akan mengajak anda nanti mengenal lebih jauh apa saja berbagai macam pernak-pernik adat yang melekat pada adat di Kota Bengkulu. Nah, untuk itu kita akan bahas dalam acara obrolan budaya pada kesempatan kali ini. Saya Marley Fendi Zakaria. Dan saya Intan Ofriza. Kami akan menemani anda selama satu jam ke depan dan tentunya acara ini juga bisa anda dengarkan melalui Pro 1 RRi Bengkulu 92,5 FM, Pro 4 RRi Bengkulu 91,7 FM, melalui aplikasi mobile RRi Playgo, Audio Streaming RRi.co.id, dan Media Channel 20 dan UCTV Channel 130. Iya betul Intan. Nah, jadi untuk anda kita akan bahas tentang mengenal Balai Adat Raja Penghulu. Nah, Balai Adat berarti sudah menggambarkan sebuah rumah. Balai Adat Raja Penghulu ini apa sebenarnya? Nah, itu berhubung Intan juga perdana kesini. Jadi pas sampai tadi, wah seru sekali. Intan perdana hari ini. Perdana kalau balik kan sering. Kalau balik kan sering. Hunting kemarin. Sejak hunting. Badu bilang pas nyampe, wah terus apa satu lagi kalimatnya? Apa dong? Abang Dika Yoda. Karena semuanya dari dana pribadi. Betul, ini katanya dibangun melalui dana pribadi oleh seorang Bang Donga Junaidizul. Wow, bilang di sebelah Intan. Ayo senang Nian ngobrol sama orang Kayu Bung Kulu. Iya. Karena kan ketika kita melihat barang-barang di sekitar sini, nanti kita akan ajak juga untuk pemirsa juga pendengar Renet mengetahui apa saja sebenarnya ada peralatan yang ada di rumah Balai Raja Penghulu ini, tentunya akan, wah pasti juga akan begitu. Ada Setrika Lamat di belakang Intan. Betul. Kemudian di depan kita ini namanya Carano. Nah, untuk lebih lengkapnya kita kenalan dulu ini kita bersumber kita ya. Ya, ya. Di sebelah Intan ada Donga Junaidizul. Siapakah Donga ini? Donga ini adalah pengurus BMA Kota, juga merupakan koordinator pengembangan budaya. Dan beliau ketua BMA Teluk Segara, Kecamatan Teluk Segara Kota Bung Kulu. Wow, oke. Kalau di sebelah Marli? Di sebelah Marli ada Donga Wahyudi. Atau kita panggil nanti dengan Donga Yudi. Donga Yudi. Beliau adalah tokoh adat Bung Kulu. Kita akan bercita juga bagaimana nanti dengan Donga Yudi. Setelah dibangun, setelah dibuat, tentu kalau melestarikan susah ya kan? Ya. Kalau membangun mudah. Iya. Karena ada orang kaya Bung Kulu. Hahaha. Oke. Nah, Donga Yudi Zul. Donga Yudi. Kita bicara tentang yang namanya Balai Adat Raju Penghulu. Nah, kalau abang sendiri apa sebenarnya? Abang bisa ceritakan nggak ke kita? Dengan kita semua. Kenapa abang membuat ini gitu? Mendirikan Balai Adat Raju Penghulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dikenalkan tadi, nama saya Junaidi Zul. Kebetulan saya Ketua Adat Keluruan Bekas sekaligus Ketua BMA Kecambatan Teluk Segara. Sekaligus juga saya pengurus Badan Masyawa Adat Kota Penghulu bidang pengembangan budaya. Sekaligus Ketua Adat Termuda di Kota Penghulu. Jadi, namu rumah itu atau tempe itu namanya Balai Adat Raju Penghulu. Jadi, kita ambil namunya dulu, jangan sampai orang bingung. Kenapa ada namu Rajo, apa yang punya keturunan Rajo, apa Raja-Rajo segala macam. Atau namu Raja Penghulu. Jadi, Balai Adat Raju Penghulu. Raju Penghulu itu diambil dari namu tatanan adat. Jadi, adat kita Penghulu ada istilah Rajo Penghulu. Rajo Penghulu itu disebut juga Tungku Tigo Sejarangan, Tigo Tali Sepilinan. Nah, jadi itulah adat Kota Penghulu. Ada unsur Rajo Penghulu. Rajo itu artinya pemerintahan ataupun Cerdik Cendikyo. Penghulu itu ada dua. Itu Penghulu Adat dan Penghulu Sarak. Makanya dinamakan Tungku Tigo Sejarangan. Ada Tigo. Dan rumah Iko juga Sebuwe. Mungkin ada yang agak aneh. Pintunya tiga buah. Oh iya. 400 buah pintunya. Kiri kanan dan tengah ya. Nah, tiga buah pintu. Pertamanya, itulah melambangkan filosofi adat tadi. Rajo Penghulu tadi yang Tunggu Tigo Sejarangan tadi. Tunggu Tigo Sejarangan tadi, itulah pintunya Tigo. Jadi, Balai Adat Iko, pertama Sebuwe dulu sekitar tahun 2018 atau 2019 lah. Mulai selesainya. Tapi belum, 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 belum jadinya. Masih sederhana. Sudah belum ada isi-isi barang-barangnya. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kita rehab lagi. Kita, isinya kita tambah, kita cari. Ada yang dari dalam kota Penghulu ada sumbangan adik sana. Ada yang dari luar. Tuh, kalau, kalau untuk isi-isinya. Hmm. Kalau kita lihat dari, apa, bangunan ini sendiri nih, Dongga. Ada filosofi tersendiri di bangunan? Kalau bangunan Iko, Pertamanya, orang banyak bertanya. Hmm. Apa itu rumah adat Penghulu? Hmm. Apa itu, apa yang dibikin oleh ketua adat itu? Juna itu? Bukan. Hmm. Itu, rumah ikut saya bikin, ikutlah tatanan rumah kami pesisir. Hmm. Pesisir itu, kami orang Melayu kota Penghulu, rumah pesisirnya hubungan panjang. Hubungan panjang. Hubungan panjang. Hubungan panjang. Bukan limas. Jadi, kalau rumah-rumah pesisir itu pasti hubungan panjang. Hubungan panjang. Hubungan panjang. Jadi, jadi atoknya itu panjang. Ya. Hubungan panjang. Nah, itulah tadi saya taruhkan pintunya Tigo. Pertama tadi lambang adat. Kedua, konon katanya itulah rumah-rumah bangsawan. Iya. Rumah-rumah bangsawan tempoh dulu itu pintunya Tigo. Masih bisa kita temui. Seperti di pintu batu masih ada pintu Tigo. Oh, masih ada. Masih ada rumah yang pakai pintu Tigo. Nah, itu kan loyang untuk bangunannya. Itu bangunannya. Nah, terus ikut saya bangun rumah tinggi. Jadi, bukan-bukan. Bukan cilepuk di tanah. Cilepuk di tanah. Cilepuk. Jadi, memang tinggi. Memang. Memang dulunya rumah Gigi. Jaman Dutup yang tinggi. Baruannya. Ya, mungkin untuk kayu api. Jadi, segala macam kan tinggi. Nah, kalau di daerah kan untuk menghindari dari serangan. Beneran-beneran luas. Itu kan kalau dari di daerahnya. Nah, kalau kami di pesisir, seperti ikut lah rumahnya. Iya. Itu pintu Tigo tuh ada fungsinya masing-masing enggak? Yang tengah untuk apa? Kanan untuk apa? Kiri untuk apa dong enggak? Konon katanya. Saya juga. Kalau saya tadi itu lah tadi. Simbol ada. Simbol ada. Katanya kalau pintu sebelah kiri. Itu untuk masuk keluarga deke. Oke. Katanya. Saya nggak bisa saya jelaskan ya. Kalau pintu yang sebelah kanan itu keluar keluarga jauh. Kalau pintu tengah itu memang khususus tamu-tamu terhormat. Tadi kita masuk. Terus tadi kan Donga juga sempat cerita ya. Kalau segala yang aduh pernah perniku yang udah tuh kumpul banyak kok. Payah nyarinya. Betul. Bukan sekejap matu aja aduh kan. Donga masih inget enggak. Yang paling susah nyari itu yang mana? Kalau sebenarnya susah kan loh. Cuma ada beberapa barang itu memang barang warisan. Seperti yang tudung saji. Yang buah itu. Itu memang warisan. Alhamdulillah itu warisan dari poyangnya. Pak Yudi. Atau Ustadz Yudi. Beliau kok Ustadz juga kan. Masya Allah. Jadi warisan dari poyangnya. Nyoh hibah kan kesiku. Dan ikut juga lah ditawar ke orang luar malahan. Kalau ikut nyangkap barang. Memang barang kuno. Barang kuno ada penak-penik. Banyak sulam-sulam itu memang kuno. Oh berarti. Dari bentuknya. Kemudian dari bahan-bahannya. Memang bahan kuno. Terus ada yang lain-lain lagi. Ada yang seperti tempat-tempat siri yang kuno. Ada yang baru. Ada yang kuno. Banyak kalau yang lain-lainnya. Termasuk banyak lah. Ada juga yang memang khas Bengkulu. Ada memang yang tidak ada di Bengkulu. Tapi ada di Indonesia. Itu agak-agak susah juga saya cari. Oke. Unik kan seperti itu. Berarti. Ketika kita mengumpulkan berbagai macam penak-penik adat Bengkulu ini. Balai dikatakan rumah barang adat Tajo Bengkulu ini. Mengumpulkan sisa-sisa daur hidup masyarakat Bengkulu Tempo dulu. Iya. Soalnya tidak hanya dari simbol adat saja. Tetapi dari penggiling daging. Kemudian juga bisa dilihat catakan kue. Yang dari kuningan. Segala macamnya. Betul. Saringan. Piring-piring. Sendok garpu. Komplit. Jadi pas masuk ke sini benar-benar kayak melihat. Oh ternyata orang jaman dulu tuh pakai ini. Oke. Terus ada foto-foto juga kan di depan kan. Betul-betul. Terus juga uniknya adat Bengkulu itu disini. Kayak tadi itu. Tutup tudung saji sebenarnya. Apa tadi namanya juga? Itu. Pahar. Pahar. Oke. Jadi tudungnya kalau paharnya itu kan. Oh. Aduh itu. Lupa saya jelaskan tadi. Aduh bilik pengantin. Nah ini pendengar juga pemirsa. Bukan hanya sekedar kelambu ya. Kelambu adat ini namanya bilik pengantin. Ini ada jika memang masyarakat adat Kota Bengkulu melaksanakan prosesi. Nah betul yang berlaku. Nah. Aduh. Aduh. Apa istimewanya dan juga bisa dijelaskan. Aduh. Disikah doh. Kelambu tujuh lapis. Terus aduh. Simbol-simbol yang lainnya. Simbol yang terpasang. Termasuk apa namanya itu. Motif-motif. Motif-motif. Memang beda. Kalau Bengkulu itu. Yang beda anda ikut juga. Sumbangan. Oh. Jadi sumbangan. Niko Dariado. Salah satu orang Bengkulu. Yang dulu orang tuwanya. Megang apa. Pelaminan adalah pengantinnya. Yo. Jadi untuk mengingat untuk kenangan orang tuwanya. Dititipkan di situ. Masya Allah. Jadi kok bisa dipakainian ya. Bisa dipakainan ya. Bukan pajangan ya. Bagi tak pakai. Udah. Sudah. Kalau tak pakai. Apa syaratnya dongah. Ya. Ah. Iko. Bilik pengantinnya. Apa kita harus daftar dulu. Masiko. Kemarin ada juga yang nginjam. Ya. Ya saya kasih. Dibinjam. Oke. Jadi pacat dipinjam juga. Piring-piringnya beli pinjam juga. Asal dikembalikan pada tempatnya. Baik untuk pendengar juga pemirsa Redinet. Kami juga yang pastinya mengajak anda dan juga informasikan bahwa kami ini di Balai Adat Raja Penghulu ini. Di tempat berada sekitar 50 meter dari bibir pantai berkas yang ada di kota Bengkulu. Jadi ketika anda berkunjung ke kota Bengkulu anda bisa langsung dapat melihat rumah adat Balai Raja Penghulu ini. Setelah anda melewati pantai panjang, pantai berkas. Sebelah kanan lihat dikit. Strategis. Strategis. Betul. Jalan. Tapi tidak hanya bangunannya. Tanahnya pun ini punya orang kayu tadi. Kere. Iya. Dengar. Ketika mendirikan ini dong, kita punya semacam niatan. Pengennya nanti saya bikin ini mau jadi seperti apa begitu dong. Tujuannya mungkin sehingga nanti ketika dibangun ini sampai dengan Lestari misalkan ini dongah yang poinnya apa begitu. Dengar jinai. Itu biar Ustaz Yudi yang menjelaskan. Oh Ustaz Yudi. Silahkan Ustaz Yudi. Silahkan Ustaz Yudi. Terima kasih. Digunakan Balai ini yang pertama untuk masyarakat. Jadi kebetulan kita di sini ada sanggar. Baik sanggar pesona rumpur pesisir, grup berdendang. Jadi di depan ini bisa dipakai guna untuk latihan berdendang anak-anak kesenian Malawi Bungkulu. Dan juga untuk melaksanakan kegiatan rapat-rapat. Terus masalah-masalah yang ada di kelurahan ini. Di sinilah tempatnya kita membagi duka dan duka. Dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di kelurahan juga. Ya. Oke. Berarti nanti ini tujuannya untuk masyarakat dulu. Kemudian ketika nanti selainya ada wisatawan yang berkunjung. Ini bonusnya sebenarnya. Oke. Untuk pelurahan sendiri bagaimana nih Dunga Junai ketika ini sudah berdiri begitu. Selain apa kita sekarang kan masih Dunga yang memang ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Kemudian dengan ini juga. Ini bagaimana. Nggak takut nanti barangnya hilang. Kita kan sering ke sini. Jadi Balai Adat ini tadinya seperti disampaikan oleh Pak Ustadz Dunga Yudi. Jadi untuk kita Bungu Sawara, Bungu Fakat menyelesaikan Cempalu-Cempalu Adat di sini. Selain itu juga memang kita. Cuma tidak kita sampaikan kepada masyarakat itu boleh didatangi atau dikunjungi oleh oleh katakanlah umum, mahasiswa. Kadang-kadang kemarin sempat anak-anak teka. Jadi memang pengenalan, oh ini adat Bungulu. Ini untuk adat, ini kehidupan Bungulu Tempo dulu. Nah seperti itu dijelaskan. Kalau untuk perawatan ya masih saya dan keluarga dan beberapa teman-teman yang sempat bantu-bantu di sini. Kadang-kadang ikut bersih-bersihkan, ikut menyusun mata-nata barang-barangnya. Kalau yang untuk penjagaan, Alhamdulillah kita diberkasi kemasyaman. Tidak bulan dengan jago nanti durus ikutnya. Masih aman lah ya. Tapi kalau untuk barang-barang lah mau kodongnya ada perawatan khusus sudah? Kalau yang nah itulah kendala gitu beradonya 50 meter dari pinggir laut. Jadi hawa garam laut itu memang kencang. Jadi memang ada-ada perlu perawatan khusus. Karena seperti itu kalau besi itu berkare. Jadi tidak cocok dilapkan kalau kuningan seperti itu. Tidak berkare tapi cendawan. Cendawan, hijau gitu. Berarti memang mandiri begitu ya. Dan kalau kita lihat juga untuk menyelesaikan satu rumah ini komplit dengan isi-isinya ini memerlukan proses panjang. Sehingga mengumpulkan ini berapa lama? Kalau isinya itu belum setahun belum. Cuma karena tiap hari sehari-hari jadi cepat mengumpulnya. Memang kawan-kawan di Jawa dan di Palembang itu sempat agak terkejut. Karena dalam waktu 6 bulan. 6 bulan isinya banyak. Sedangkan kami 10 waktu bertahun-tahun. Di mana tidak perlu tiap hari cari terus. Jadi cepat terkumpul. Ketan, berarti Rari alhamdulillah berkenan datang ke sini. Pertama kali kayaknya syuting di sempatnya. Pertama kali. Iya dengar? Iya. Kalau untuk syuting di sempatnya. Kalau belum menunggu-nunggu, lah seringnya. Makanya juga sempat itu dengan rombongan APGP. Udah membahas untuk macam mana adat Melayu Kota Bengkulu itu. Nah jadi udah kita bahas sama-sama Siko. Mungkin ke depannya ada simulasi adat Melayu Kota Bengkulu. Oh, jangka panjang. Kita siapkan, jauh-jauh hari. Dan saya berharap juga kalau pihak dari RI tolong support. Tolong bantu kami untuk kelestarian adat Melayu Kota Bengkulu. Jadi bakal sering main kalau macam itu. Ada acara khusus gak doang di Siko? Berembu APGP, misalkan. Kadang-kadang kalau masalah adat-adat, ya sering gitu berembu. Dan terus sering juga saya nemu, apa, dikunjungi kayak mau mahasiswa yang penelitian, yang memang tugas ataupun skripsi ataupun tesi, segala macam. Sering berkunjung ke Siko kan, mahasiswa kemarin juga sempat dari STIP Jakarta. Jadi memang gak nengok macam mana adat budaya gitu di Kota Bengkulu itu. Kalau kelak-kelak ada rencana, misalkan nak bikin acara APO, biar makin banyak yang kenal kan. Yang datang ke Siko. Boleh sekali. Yang pastinian, persemian restoratif justex. Kalau pas Bengkulunya kampung setepung setawar. Saya kurang pas Inggris itu kurang pasang gitu. Kan lewat kan dulu kan. Nah itu ada kampung setepung setawar lah begitu ya. Setepung setawar ini dilakukan ketika ada semacam cempalo. Atau itu ya. Jadi istilahnya apa ya, mendinginkan yang panas gitu Tanya. Ya kan? Baik. Oke untuk anda yang masih menyimak dan juga mendengarkan kami, melalui RRI Bengkulu Program 1 dan juga Program 4, serta menyaksikan atau menonton kami, melalui aplikasi RRI Playgo atau juga di UCTV dan juga Ninmedia. Kami berharap anda juga menjadi salah satu agen untuk kami menyampaikan ke masyarakat luas, bahwa di Bengkul itu ada loh Balai Raja Penghulu yang baru dirikan oleh Donga Junai. Ya. Kali ini Intan pengen ngajak ngobrol Donga Yudi dulu. Nah boleh. Boleh ya. Kalau selama ini kan katanya tadi tuh untuk perawatan, untuk penjagaan, Alhamdulillah masih aman. Masih aman. Tapi kalau tantangan-tantangan yang Donga Yudi rasokan, ado gak? Selama bikin kegiatan di SIKO, respon masyarakat Cakmano, Donga. Kalau untuk respon masyarakat Alhamdulillah sangat mensupport dengan adonyo balai ini, yang jelas kegunaan untuk masyarakat itu luas banyak. Dan juga tantangannya tuh kalau badai. Badai. Kebetulan itu berado di pinggir pantai. Oke. Donga kan toko adat Bengkulu. Selama ini kan kalau biasanya di Bengkulu, pengalaman ya. Kalau ada acara pernikahan, kemudian juga yang memerlukan simbol-simbol adat, susah kan mendapatkannya ya. Untuk mencari Cerano. Seperti ini kan. Ceranonya dimana gitu. Kemana-mana dulu cari baru ketemu Cerano. Nah ini kan prosesnya panjang juga. Nah setelah adanya Balai Adat Raja Penghulu ini bagaimana Donga? Adanya. Dan kalau mau-mau dah, langsung ingat Donga Junaidi. Pinjam di sana aja. Kan ini lebih mudah gitu ya. Ya Alhamdulillah seperti Cerano, kalau di berkas ini orang-orang tertentu yang memiliki. Tapi Alhamdulillah dengan adonyo Balai ini, semuanya ada di sini. Jadi kalau adik sana nak menggunakan seperti Cerano, bisa. Kita pinjam di Balai, menemui Donga Junai. Terus mau pahar untuk kementin, nak nikah di saat makan, gitu. Bisa menggunakan pahar. Oke. Berarti ada tempat ya. Betul. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah, betul. Lebih mudah. Tapi biasanya apa Donga yang paling sering masyarakat pinjam itu barangnya? Setelah berdiri. Cerano dan pahar untuk makan kementin. Hmm. Karena memang kalau yang namanya pahar itu susah tahan. Isinya itu nasi kuning sama ayam ingkung. Betul nggak? Kita sebutnya apa sih? Kalau kita isi gitu? Makanan pengantin. Jadi pengantin tidak makan tuh. Ataupun juga kalau memang digunakan untuk nasi kuning tadi. Kalau pada misalnya posisi mantin bercampur. Tamat kaji ya. Nah umumnya kan. Dua pahar itu sebuah untuk nasi dan gula-gulanya. Sebuah lagi untuk juada. Oke. Gitu diaduk kan. Dan tidak perlu seluruh pengantinan begitu. Tapi kalau tidak pakai kan. Kita yang sediakan dulu mungkin benar kata ustaz tadi kan. Agak susah kan. Kalau gini kan. Silahkan dipakai. Seperti tempat siri juga. Saya sudah sampaikan kepada ketua adat sekolah taiko. Bukan orang bekas aja. Dua kan. Bully. Kalau memang tidak ada. Butuh tempat siri kita punya ada sekitar limu bleset. Silahkan pakai. Tidak dipungut biaya-baya sewedak. Pakailah. Lagi apa yang ada di bala iku yang bisa dipakai digunakan untuk masyarakat. Pakailah. Tidak jadi masalah. Cuma jangan lupa balik kan. Itu. Itu poinnya. Tolak-olak ngilang tidak balik lagi. Kalau caranya ini tempat siri. Isinya memang harus lima atau bagaimana? Jadi iku juga perlu saya luruskan. Karena di dalam beberapa waktu iku sudah ada sedikit kekeliruan. Baik di kota maupun di provinsi. Jadi tempat siri iku jelas anaknya limu. Tidak pulih enam. Kalaupun ada yang terlanjur. Bikin enam. Mohon dirubahkan. Isinya itu cuma limu. Jadi kalau nyo enam. Kalian bingung sebuah lagi apa. Lima tempat siri. Kok siri. Pinang. Gambir. Kapur. Tembakau limu. Kalau ditaruh enam. Bingung nak isi apa. Yang sekotak lagi. Ada yang berpendapat kemarin. Katanya isi rokok tidak. Rokok tidak ditaruh dalam tempat siri. Nah. Kadang-kadang orang beli tempat siri. Itu memang enam isinya. Bingungnya. Tidak. Limu itu dihati. Sebuah itu di dalam. Gunungnya itu untuk induk-induk. Gak-gak. Makan siri yang tidak tekunyah lagi. Untuk penumbuknya. Oh. Itulah namanya lesung siri. Taruhnya di bawah. Nah. Kenapa saya kecek limu? Karena ikul makna adat. Kalau ada dalam bahasa adat itu. Ada seseorang yang tidak melakukan mufakat Raja Pengulu. Mufakat Raja Pengulu itu meminjam adat-peradat bimbang. Ya. Meminjam adat rajo-rajo. Nah. Kelak itu ada semacam dialog, diskusi. Disampaikan. Tempat siri itu disampaikan. Jadi macam ikul ceritanya. Kelak. Kau yang punya adat-peradat bimbang ke Raja Pengulu. Temuilah Raja Pengulu itu. Bautlah kawan yang limu beradik. Siri Cerano sebagai lambang adat dan penunjuk jalan. Nah. Artinya di dalam bahasa adat sudah dijelaskan kawan yang limu beradik. Ini hanya jadi enam. Anak siapa loh. Siapa itu. Lima beradik itu yang ini tadi ya. Dengah ya. Jadi siri, tembakau, gambir, pinang. Gampir. Satu lagi apa lagi? Apa tadi? Siri, pinang, gambir, tembakau. Oke. Siri, pinang, gambir, tembakau. Kapur buat di limu. Satu lagi mana ya. Satu lagi. Nggak ada enam. Karena ada limu ya. Baik. Dan juga untuk pengen dan pemirsa RRNR. Kita akan masih nanti ajak Anda untuk mengetahui ini lebih lanjut lagi. Apa sebenarnya Balai Adat Raja Penghulu. Tentunya masih bersama kami di acala obrolan budaya ya. Dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online RRI 30 detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi. RRI Playgo Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal gelap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI RRI Nat kita masih di obrolan budaya yang kali ini disiarkan dari Balai Adat Penghulu Rajo Kota Bengkulu. Dan kita masih bersama dengan Donga Junai, kemudian juga ada Donga Yudi yang tadi itu sudah cerita-cerita mengenai filosofinya, kemudian tahun pendirian Balai Adat ini ya Marli ya. Betul, yang didirikan hanya seperti itu, kayak hitung candi, mendirikan candi. Dalam semalam? Dalam semalam. Dalam setahun koleksinya sudah full? Sudah full, betul. Betul. Yang paling mencuri perhatian Marli, koleksi yang mana? Kalau Marli lihatnya setrika. Setrika. Kalau setrika ini kan sudah lama sekali Tani ya, kalau kita lihat dari sekian banyak itu, kayaknya bentuk-bentuk yang paling pernah Marli lihat begitu, ada di bagian bawah. Tapi kalau yang di tengah itu, belum pernah lihat tuh kayaknya. Iya terus kayak ada tabung-tabung gitu ya kan, nggak tahu tuh. Biasanya bar api juga ya dengar ya? Oke. Nah kalau yang penting lagi, radio. Radio. Pernah nonton film G30 SPKI? Pernah. Nah pernah kan? Ada radio tuh di sana. Yang memang radio zaman dulu sekali. Di sana ada juga ada banyak, 1, 2, 3, oh banyak. Kita tanya juga nanti Dengah, bagaimana cara mengumpulkan radio-radio lama ini ya kan? Iya. Oke. Kita lanjut dulu nih, masih di tema kita adalah mengenal Balai Adat Raju Penghulu di Keluruhan Berkas Kota Bungkulu. Masih dengan Dengah Yudi dan juga Dengah Junai. Kalau kita bicara tentang tempat, yang nama Balai tempat berkumpul ya Dengah Yudi ya. Tempat berkumpul, tempat orang menyelesaikan masalah pada masa waktu itu. Nah, sebelum adanya Balai Adat Raju Penghulu ini, kita di mana kumpulnya? Sebelum adanya Balai ini, kami kumpul-kumpul di rumah datuk saya, itu dengan melaksanakan kegiatan latihan berdendang. Ya. Dan kadang di rumah Cedik Sindikio, melatikan dan juga di rumah Bang Junai. Akhirnya, kami sepakat bersama-sama bagaimana supaya ada dibangunnya Balai untuk adanya pertemuan lebih permanen. Nah, Alhamdulillah, Dengah Junai mempunyai rezeki, akhirnya dia bangunlah Balai ini dan akhirnya kita bisa berkumpul-kumpul dan melaksanakan kegiatan di sini. Oke, itu kan orang kayu tadi, karena orang kayu mumpul tadi ada, jadi ini modu pribadi. Ini modu pribadi, ya kan? Nah, Dengah kalau kita lihat ya, struktur bangunan yang masih kayu, apa memang ada hubungannya dengan karena dibangun 50 meter dari bibir pantai atau bagaimana, Nengah? Kalau untuk bangunan, pertama sekali kita mengambil ciri khas masyarakat penghulu tempoh dulunya, bahwasanya rumah dari kayu. Tapi itulah tadi saya sampaikan, kalau dari kayu kan ada umurnya, itu saya khawatir tuh. Ya, ya. Kalau umurnya, kan sampaikan, ya terpaksa kita bikin dari permanen, kelah satu saat, ya kita kepinginnya permanen. Jadi memang dari batunya, dari semen yang tahan dekat badai. Kalau mau dilikupkan agak ngeri, berkaya goyang. Ada target, Dengah, kira-kira kapan tuh bakal dipermanenkan? Ya, setelah disampaikan Ustadz tadi, ya kalau Tuhan kasih rezeki. Tidak akan. Amin. Oke, nah untuk menjadi bangunan yang permanen tentu ada campur tangan dari berbagai macam pihak. Selama ini, Donga Yudi, siapa yang sudah ikut campur dalam proses pembangunan atau pendirian rumah adat balai penghulu ini? Kalau dari pihak pemerintah setempat, dari pihak kelurahan, Alhamdulillah dari pihak kelurahan men-support dan mendukung dengan adanya balai ini, yang jelas manfaatnya luas untuk masyarakat. Nah, dan juga ada juga sumbangan bantuan dari adik sana, keluarga-keluarga dari Bang Junai. Oke, berarti dari pemerintah ini, dari kelurahan, sangat support sekali pembangunan ini ya. Nah, kalau biasanya kan, Tondonga Junai ini, kalau biasanya kan, rumah itu beri di tanah. Nah, kalau status tanahnya, tanah pribadi juga. Oh, kalau tanah tanah pribadi. Di mana, kan kalau yang namanya jalur wisata, itu untuk pendengar dan pemirsa, kita tahu bahwa sangat mahal, gitu. Tanah di jalur wisata, seperti di kawasan Petarberkas ini. Kok malah dong enggak mendirikan balai adat seperti ini? Apakah enggak takut nanti ditawar orang, itu nanti enggak? Eh, saya mau tanah itu, gitu. Ya udah deh, gitu. Gimana enggak? Nah, kalau masalah tanah dengan bangunan, saya juga berpesan dengan anak-anak, dengan adik-adik dan istri saya sendiri. Sampai kapanpun, usahakan Iko tetap berdiri. Oke. Barang-barang yang aduh di Siko juga. Kalau lihat terdesak, tidak menyeberi lagi, jual lah. Kalau tidak, jangan. Kalaupun saya tidak lagi gelap, kepada keluarga dan segala kawan-kawan, Iko lah mungkin untuk ke depannya, untuk 50 atau 1 tahun ke depan, kalau bisa Iko masih aduh. Oke. Jadi biar generasi ke depan lah tahu, oh Iko lah. Iko lah dulu poyang-poyang kami bikin, katanya kami bisa nengok. Karena kita miris, kita di Bengkulu Iko, mungkin dulunya banyak barang-barang yang, katakanlah barang-barang, barang-barang bersejarah, barang-barang ngantik. Yuk, mungkinlah kejam kalau ke tempat lain. Jangankan itu, bangunan-bangunan tubuh juga gitu di Bengkulu Iko lah banyak. Habis itu lah makanya foto saya pasang di mukul bagian mukul itu, foto-foto mengkulu tempur dulu. Yang ledaknya lagi gini bentuk, nah cuma tinggal foto tinggal kenangan. Nah saya kalau bisa tuh jangan sampai tinggal kenangan, memang ada bukti-bukti yang masih tersimpan dengan elok. Macam itu. Aduh tidak kejadian pernah ditawar orang dong enggak koleksinya? Oh pernah. Apa yang enggak beli? Pernah dong, saya pernah dikirim patung dari Sumatera Barat. Kebetulan saya waktu itu aktif di Medsos, pernah ditawar sama dari orang dari seberang. Banyak kalau barang-barang yang ditawar tuh. Yang harganya mungkin 10 kali lipek dari harga awal. Aduh. Alhamdulillah tuh saya keceh tadi, selagi gitu Mas Yaro beri jangan dijual. Kalau ada beri lagi jualah kan. Tahan kita tahu mana patungnya loh. Gimana nyimpannya? Gimana nyimpannya? Padahal tadi lah dengok-tengok kan aduh radio tuo, aduh cetakan gue jaman dulu juga. Tapi enggak bisa dimiliki. Pinjam bully, tengok-tengok bully. Nah tadi juga Intan penasaran pas di depan di Brandoa itu kan banyaknya foto-fotonya tuh dongah. Iya betul itu. Dongah, ngambil dari mana tuh? Kalau foto-foto tuh kita ambil dari Medsos. Nambil dari Facebook, terus kita print lagi segala macam kan. Supaya nampak lagi. Aku nak pengguluh tempo dulu tuh. Nah terus balik ke radio tadi. Disiko sengaja saya beli, kumpulkan radio sampai 20 buah. Hampir jadi 20 buah. Karena memang dulunya kayak gitu dulu radio tuh lah. Ipunyanya radio tuh belum aduh. Tipe belum ada channel segala macam tuh belum. Pagi buka radio. Sampai kini juga alhamdulillah. Kami salah satu adat ikut. Bapak cedik sindikio kami tuh masih hobinya dengar radio. Jangan lupa dengar RRI. Dengar radio. Terus kita pun memang gitu. Dari segala radios itu. Kita punya radio memang radio. Radio jaman dulunya. Dia memang langka namanya radio tabung. Kita dibungkulu juga tidak banyak. Yang ada yang punya itu. Kebetulan di seberangnya banyak. Dan alhamdulillah kebetulan saya tidak dapat di seberang. Mungkin cuma berapa buah. Dan ada bukulu dapet lah. Kemarin yang itu. Yang radio. Radio tabung namanya kalau. Kiranya radio tabung tuh. Itu termasuk agunya sangat-sangat mahal. Kalau untuk ukuran gini. Artinya sangat mahal. Dari dongah beli. Iya. Arandayu. Bebas. Soalnya bodaannya lah banyak kok. Banyak bodaannya. Dari tengah-tengah orang. Lagi tawar. Ikuti tempat wisata. Tapi masih kokoh juga hatinya. Untuk melestarikan. Apa yang dipunya kek Bengkulu dari zaman dulu. Betul. Sekarang juga. Nah kita kena dengar Yodi. Tadi intern menyampaikan. Tentang yang namanya. Pelestarian. Ini seperti apa dong. Apakah. Kita sudah melakukan berbagai macam hal. Berkaitan dengan sosialisasi. Misalkan ke. Anak-anak sekolah. Kan biasanya kalau melestarikan itu. Dari anak kecil. TK paling enggak. Kemudian sampai ke SD SMA. Di kota Bengkul ini. Untuk sosialisasi. Memang anak-anak sekolah. Seperti anak-anak TK. Sudah ada datang ke sini. Sekaligus. Untuk. Perkenalan seperti. Inilah batu gosok. Batu gosok. Tahun zaman dulu. Seperti ini. Pake arang. Ini radio. Misalnya seperti ini. Kalau sekarang kan. Tidak lagi yang. Seperti ini. Mungkin seperti tempat. Apa. Untuk masak kue. Iya. Nah ini. Jadi anak-anak. Sudah mulai dikenalkan. Bahwa. Oh inilah. Orang-orang dulu. Makanya seperti ini. Termasuk juga. Mahasiswa. Mahasiswa. Dan juga. Anak-anak sekitar sini. Juga mengetahui. Seperti. Dulu. Lampu. Lampu badai. Metromak ada ya. Metromak. Jadi banyak. Benda-benda. Yang. Sekarang ini. Dikatakan tidak ada lagi. Tapi di sini. Ada. Jadi anak-anak. Bisa. Mempelajari. Dan mengetahui. Inilah. Kegunaan dari. Balai ini. Hmm. Biar gak lupa kayak sejarahnya. Betul. Kalau sekarang kan. Mungkin lah canggih-canggih dak. Barang-barangnya di rumah. Masa tinggal pencet. Atur. Sekian menit. Jadi kue bodu. Kalau dulu kan enggak ya. Iya. Prosesnya luar biasa sekali ya kan. Proses panjang. Masih manual. Tapi kalau dari segala barang kok. Kalau dongah Junai. Apa yang paling. Dulu tuh. Ampun pernah pakai kok. Kalau ngelak barang kok. Jadinya jadi. Cak flashback ke masa. Iya. Masa lalu juga. Aduh. Alak-alak barang-barang. Pertukangan. Alak-alak. Alak-alak. Nah di. Aduh saya dulu. Saya terkenang dulu. Gaik saya zaman dulu kan. Belak kayu api. Hmm. Belak kayu api. Gaik saya orang susah kan. Jadi kalau masak tuh. Pakai kayu api. Jadi saya inget. Kayak saya luar punya kapak. Pas saya cari. Tak punya lagi ya. Ini saya pesan dari. Padang. Dapet lah. Lima buah kemarin. Terus lagi. Sepeda. Zaman dulu kan kayak gitu. Saya pakai sepeda ontel kan. Nah jadi. Gaik saya lu memang betah. Betapa sepeda. Jadi. Saya cari. Jadi. Saya juga kini kok. Ngingek lagi. Kalau saya duduk sendiri. Malam. Saya inget. Gaik lanang saya kan. Oh iqo gaik saya dulu kan. Nah itu. Banyak. Kalau kena kenangan. Banyak di situ. Traso. Kalau malam. Saya duduk sendiri. Itu yang paling penting. Dan. Tadi juga Marli merasakan. Ketika. Kemarin sempat. Pertama kali di sini. Dan. Ketika melihat. Yang nama setrikaan. Pernah nyetrika. Pakai setrika barang. Setrika yang gil. Yang pakai. Itu ya dong gak. Apa namanya. Daun pisang. Daun pisang. Ketanian gitu. Tunggal lo baju. Tunggal lo. Tunggal lo. Melambangkan ya. Usia udah berapa ya kan. Udah pernah begitu ya kan. Sama. Jadi tadi pas di depan. Itu kan banyak foto-foto. Foto-foto zaman dulu. Oh. Ini Masjid Jami. Oh ya ampun. Masih seperti ini lingkungannya. Gitu kan. Jadi bener-bener terbawa dengan. Yang dulu-dulu. Terus pas masuk. Ada rantang makanan. Zaman dulu. Oke. Yang harus dibawa ke sawah kan. Sama orang-orang dulu kan. Betul. Kalau sekarang kan udah gak lagi kan. Udah gak lagi. Plastik semuanya. Iya. Itu aja kalau hilang. Brabe. Kalau. Donga Yudi. Kalau dari koleksi yang ada. Yang paling berkesan. Menimbulkan nostalgia. Itu yang mana. Donga. Banyak. Kalau yang. Menimbulkan nostalgia. Karena. Dulu. Saya masih. Menggunakan. Masih ketemu. Seperti. Menistrika. Pakai bara. Pakai ini. Apalagi. Ya kebetulan di sini. Ada juga. Peninggalan. Orang tua kita kan. Seperti pahar. Memang kalau pahar itu. Dulu saya juga mencarinya. Kecuali kalau di tempat-tempat salon. Itu kan. Tapi kalau kita di rumah. Memang. Kita siapkan gitu. Oke. Ini banyak lagi. Benda-benda. Barang-barang. Yang pernah kita temui. Di saat kita kecil dulu. Hmm. Jadi. Museum ini. Tempat. Membangkitkan nostalgia masa silam. Iya. Lorong waktu. Lorong waktu. Betul. Terus. Tidak hanya itu. Tapi untuk modernnya. Donga. Ada beberapa. Alat komunikasi. Yang terlihat juga di belakang Donga. Itu ada. Telepon. Nah. Setelah. Kalau ingin banyak. Ada telepon. Tapi telepon yang masih pakai. Call. Terus ada. Apa nama. Proyektor. Proyektor. Oh. Banyak yang ingin. Apa. 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 Oh. Menemunya. Oh. Misbar. Misbar. Ya. Aduh. Apa namanya tuh. Tustel. 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 Kemarin. Ada juga. Sumbuangan. Dari salah satu. Keturunan bangsawan. Bunggululah. Jadi kasih. Tustel. Memang. Memang. Barang barang unik ada baru-baru kemenangan kena. Anjur. Baru-baru yang lewat lah. Ada yang. Itu masih biasa. Warliah. Gue ajah. Oke. Apalagi. Kalau. Eh. Seperti eropan banyak juga ada juga, yang ala-alaki org baru. Seperti bingkai-bingkai terus ada. Berapu lampu itu memang. Eropa. Jadi memang. Seperti kalau kato gitu kan lampu- afterwards. Ada yang lokal. Yang lokal itu, Penyakitnya semua kalau dihidupkan. Iduh hitam galup. Oh, Kelatu Iya, Kelatunya Tapi saya bedakan disitu juga Saya belajar kalau yang Eropa punya, tidak Jadi, dia udah ada hitam-hitam Cak gitu punya, lampu togo, lampu bandai Terus ada juga lampu-lampu Yang lampu Delman, terus ada lampu Yang untuk di kereta api Gitu kan, tidak ada ada kereta api, tapi lampunya ada kereta api Kan ada udah munggu dulu kan, cuman memang khususnya Besar biar bisa Generasi muda kan tahu Terus kita punya juga mesin jahit Tapi tidak pakai kaki, yang pakai tangan, pakai ngkol Oh, seperti yang di rumah Ibu Soalwati Nah, itu-itu, kemarin ada dapet tiga buah Di bawah sebuah lagi kan, itu Juga bisa ngingitkan Tempo dulu, tempo dulu itu orang Orang jahit itu, kakinya Yang kakinya diam aja Tangannya aja gitu ya Kakinya goyang kan Menjahit beneran-beneran putih kan, Ibu Soalwati itu Menggunakan mesin engkol Mesin jahit Engkol, mesin engkol namanya Kira-kira Apalagi dengan Yang belum dilengkapi di balai Saya kepinginnya Di bawah balai kan, kan tinggi bawahnya kan Saya kepinginnya di bawah balai itu Ado Delman Ado Pelangkin Ado Weca Pelangkin Pelangkin Kalau Delman, tahu Kalau Pelangkin Pelangkin itu Gerobak, tapi membentuk rumah Bilim Sengsara Bawa Nikmat Ingat saya Nah, jadi rumah Jadi Siti Nurbaya Kemana-mana itu Pakai itu Ya kan Tapi ditariknya bukan Sepi Sepi Nah, jadi zaman dulu Gak-gak gitu dulu tuh Kalau dari mana Nyenek Pelangkin Di bulan ke Bunggulu Hebatnya sebuah Supir Kru-nya tidur Jadi Jadi siapinya itu sudah tahu Itu terkenal Sudah tahu Kalau kelar sampai Bunggulunya berhenti Sampai Dan belakangnya Nah, itulah Pelangkin Memang Pelangkin itu Unik Tapi memang Banyak jarang yang tahu Pelangkin Itu yang Yang Rencana saya Yang tidak disediakan Di bawah Eko Kan Kedepan itu kan Di depan itu Kita bikin Bubut tempek buboto Ah, iya Masih kosong Apalagi sekarang Zaman medsos ya Jadi Untuk Balik ke zaman sekarang itu Adanya medsos Sangat penting sekali Saya berharapnya Dukungan dari Pemda Kota Untuk Untuk Merealisasikan Cita-cita Bersamu gitu Betul Kalau di Sumatera Barat itu Ada rumah gadang ya Terus bisa ganti-ganti Kosti Nah, anak Saya Inspirasi saya dulu juga Dari Istana Pagaruyung Oke Nah, Istana Pagaruyung itu kan Datang orang nengok koleksinya Terus berbaju pengantin Bupoto-foto Cuma hebatnya disitu Tidak pernah saya ketemu Sebuah Puntung Rokok Artinya memang dijago Kebustianya Sebagai macam Dijago Saya kepinginnya juga Kita dipungguluh Seperti itu Kedepannya gelap Sama-sama lah Entah Kota Maupun Beda Provinsi Nah, itu juga Intan penasaran tuh Donga Kita kan ngarepnya Umur Balai Adat Itu kok Umurnya panjang Jatuh kan Dan pasti ada sinergi lah Biar Harus ya kan Biar perlanjutan Jatuh Kalau kini kok Capa no dong Ada sinergi Kek pihak lain Atau tanggapan-tanggapan Dari BMA Kota Misalkan Atau dari pihak Pihak yang berhubungan Seperti pendidikan juga Kalau Sudah saya sampaikan Beberapa kali Kembali ke pihak Pendidikan Kebudayaan Kota Ya intinya Mereka support Ya cuma mungkin Karena kendala Belum dianggaran Atau belum dianggarkan Jadi Belum bisa untuk ada Bantuan ataupun Pembangunan yang baru lagi Tapi Alhamdulillah Tinggi Responnya Saya Terlahlah selepasnya Bantu tidak Yang penting Ada sedikit semangatnya Untuk Untuk Dukung Ikonah Benggulu Ikonah Melayu Kota Benggulu Kedepannya Tetap lestari Jadilah Kalau ke Dongayudi Kalau kita melihatkan Tentu Kalau kita datang Lihat Wah Terus kita di bawah Nasalgia Nah kira-kira Dongayudi Bagaimana kita memberikan Pelajaran juga kepada masyarakat Ketika datang Itu Harus menghargai Koleksi yang ada Kan jangan sampai Tangan-tangan ini jahil Apalagi Lihat barang-barang Tidak pernah dilihat Pegang Segala macam Ini bagaimana Paling tidak kita Sampaikan kepada Pengunjung Saudara di sana Kita yang ingin melihat Silahkan dilihat Tapi hati-hati Jangan sampai rusak Seperti itu Dan juga sambil Kita memberitahukan Ini Dulu orang tua kita Datuk kita Menggunakan Seperti ini Seperti barang-barang Yang lain Kita jelaskan Sambil Kita giring Anak-anak ini Seperti Biar dia tahu Oke Jadi Kalau ada pengunjung itu Masih didampingi juga Apa Cik Amanodonga Untuk mendampingi Supaya menjelaskan Jadi kalau pengunjung kan Kadang tidak tahu Ini Ini kapan Ini kapan digunakan Jadi kalau disampaikan oleh Kita misalnya yang Yang menjaga Kita kasih tahu Ini kepada anak-anak Jadi biar dia tahu Oke Nah selama ini Untuk Apa Mendukung ini Para pemuda di sini Bagaimana Dengar Yudi Apakah kita juga Memberikan semacam Edukasi kepada pemuda Nanti pada saatnya Itu harus ada jadwal Siapa yang datang Siapa yang piket Sampai menjelaskan Begitu Dilibatkan Sehingga mereka merasa Memiliki Balai Adat Rumah Raja Penghulu ini Untuk Yang seperti itu Belum Belum dilaksanakan Sebagai piket Tapi Secara Emotionalnya Kan Dia ikut Andil Bahwa ini adalah Milik mereka Jadi mereka Sama-sama Untuk menjaga Jadi tidak ada Belum ada jadwal Jadi dia datang Dia menjaga Jadi siapa yang datang Dia Memberitahu Bentuknya bagaimana Bentuknya dalam Untuk pemberitahuan Kepada pengunjung Oke Oh jadi Tergait ya Oke Berarti Paling tidak Mereka ketika Mereka kesana Atau ada teman mereka Anak-anak kesana Dekat di rumah medsos ya Iya Nah apa sih itu Sehingga bisa diposting Di story kan Betul Nah Dengar Ini kalau kita lihat ini Ini seluruhnya Bebas di foto Sehingga bisa Di upload ke medsos Atau bagaimana Kalau Silahkan Silahkan dipoto Silahkan Seperti Mesin jahit Silahkan nanti Pengunjung Duduk Di mesin jahit Ada kainnya Ice-ice Anjaya dipoto Tidak masalah Terus Batu gosok Silahkan diambil Dibawa dati meja Seperti Menggosok Dipoto Silahkan Ada juga Barang-barang khusus Yang memang Tidak disentuh Aduh Satu lemari itu Memang Jangan dibuka Soalnya Tangke Jatuh Pecah Takutnya kan Terlebih Pecah Tidak masalah Dan juga Saya Tustrang Secara pribadi Saya senang Berkunjung Dan juga Saya berharap Segala pihak Termasuk Pihak Sendiri Tolong Publikasikan Sampaikan Kepada orang banyak Bosnya Itu buka Untuk umum Silahkan Orang datang Berkunjung Nengok Kalau tidak bertanya Yang mana Bisa saya jawab Saya jawab Kalau untuk Untuk pemuda Tadi Seperti disampaikan Oleh kandung Kita Tinggi Kalau risiko Memang Kalau untuk Jatuh Belum Tapi anak-anak Risiko Pemuda Bersedio Sudah nyampe Kami bersedio Kalau memang Kami yang Suruh jago Kami yang Dijatuh Bersedio Cuma Saya anggap Belum Terlalu Merepotkan Belum Mungkin Kalau Repot Termasuk Destinasi Wisata Kita Jadwalkan Dan Sekali lagi Saya Sampaikan Iko Bersifat Sosial Jadi Namanya Sosial Kerjo Kerjonian Jangan Terus Sampaikan Kerjo Yang Mengaruhkan Ini Itu Banyak Bikin Untuk Seluruh Orang Bukan Orang Berkas Termasuk Seluruh Orang Termasuk Kita Ada Kunjungan Batam Dan Lampung Luar Biasanya Dari Luar Pengunjung Paling Tidak Kita Tahu Bahwa Di Bengkuli Itu Ada Banyak Hal Yang Bisa Menjadi Spot Tempat Mereka Berwisata Berfoto Kemudian Mengenalkan Berbagai macam Potensi Melalui media Sosial Mereka Anak Jaman Sekarang Kayak Intan Ya kan Kayak Marli Juga Jangan Sampa Yang mudah Mudah Gak Tahu Sejarahnya Gimana Dulu Daerah Kita Bentukannya Seperti Apa Kan Nah Untuk Harapannya Apa Ke Dengar Guna Nanti Baru Ke Dengar Juna Dengar Judi Silahkan Kalau Harap Saya Kedepannya Tadi Bersinergi Antara Masyarakat Pemerintah Dan Seluruh Toko Itu Harapan Saya Kedepannya Kita Sama Sama Iko Sudah Katoran Awalnya Sudah Saya Bentuk Awalnya Sudah Saya Dirikan Selanjutnya Saya Harap Juga Kepada Seluruh Masyarakat Dan Pemerintah Untuk Sama Kalau Dengar Judi Harapan Kami Sama Apa Yang Disampaikan Oleh Dengar Junai Tadi Seluruh Elemen Masyarakat Yang Ada Di Kelurahan Ini Untuk Berfasifasi Mendukung Dengan Adon Balaiko Dan Bantuan Yang Kami Harapkan Dari Pihak Pemerintah Untuk Men Support Dari Pendirian Balaiko Dan Juga Apa Yang Disampaikan Oleh Kando Junai Kakak Kami Junai Misalnya Saudara Saudara Jadi Siapapun Yang Ingin Datang Silahkan Datang Kesini Dan Ini Adalah Untuk Kita Bersama Sama Oke Tan Gitu Adu Sinerginya Dan Untuk Kita Sama Sama Betul Bayangkan Saja Kalau Kita Disuruh Mengumpulkan Sekian Banyak Koleksi Yang Berkat Di Kelurahan Berkas Ini Akhirnya Ini Jadinya Bengkulu Bisa Terkenal Juga Melalui Balai Raja Penghulu Ini Gitu Ya Dan Untuk Anda Pendengar Pemirsa RENET Itulah Akhir Dari Perbincangan Kita Di Kesempatan Kali Ini Mengenai Mengenal Balai Adat Raja Penghulu Di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Anda Yang Penasaran Apa Saja Koleksi Tinggal Lurus Karena Jalur Pariwisata Betul Dan Sekali lagi Tanahnya Mahal Di sini Coba Tahu Tertarik Terus Mau Mencoba Membangkitkan Potensi Adat Bengkulu Ini Dari Luar Negeri Bisa Juga Dung Ya Dari Manapun Tentu Kita Harapkan Partisipasi Seluruh Masyarakat Indonesia Masyarakat Mancanegara Juga Ketika Ini Menjadi Salah Satu Potensi Wisata Yang Luar Biasa Ini Akan Memberikan Dampak Kepada Masyarakat Tidak hanya Di Indonesia Tidak hanya Di Bengkulu Tapi Juga Di Mancanegara Betul Dan Tugas kita Kan Sebetulnya Kita Bisa Memberikan Kontribusi Dalam Bentuk Yang Berbeda Beda Juga Tidak Bisa Seperti Donga Juna Yang Mengumpulkan Sebanyak Ini Tapi Tapi Bisa Bantu Untuk Mempromosikan Dan Juga Mengunjungi Mengenal Lebih Dekat Juga Baik Donga Juna Terima kasih Kalau Bilang Sudah Hadir Tidak Mungkin Kita Yang Bertandang Sudah Berbagi Dan Sudah Mempersilahkan Kita Untuk Tampil Di Acara Ini Langsung Di Balai Adat Raja Penghulu Ini Donga Yudi Juga Terima kasih Sudah Memberikan Semacam Pencerahan Bagi Kita Pendengar Pemirsa RENET Berkaitan Dengan Balai Raja Penghulu Ini Dan Pemirsa Pendengar RENET Kita Akhirnya Harus Samit Saya Marley Fendi Zakaria Saya Intan Terima kasih Untuk Kebiasaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bersawah adi rawang mutu Ngangkut padi nanti dinggurungkuk tinggi Dengan rawang ke jambat unggir Pakai tungkat bercang kadu Niti jambat peambinan begat Ngeliuk kita ngeliuk kanan Sekilip-kilip pasu enda umban Udimu umban juga Sampai kedusungan tiagung Masuk kapa di dalam ialah Rencana pagi enda igiak Lusuk endanya mempakai agas Jemukanlah satu tuatangan Bergasu dikulah kindah di jual Bata ungkus sangat sekulah Itulah pelagungan terjadi pintu Keting masuk di dalam bulu Ndaknya butuh berkiri-kiri Awak agilah enda malam Nyekut baliak kedusungan tiagung Ndaknya butuh berkiri-kiri 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 Sampai jumpa di obrolan budaya persembahan dari RRI Bengkulu.